Ya, pemirsa, suasana lebaran yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia juga terasa di negeri jiran Malaysia. Tepatnya di kampung Sena Kuala Nerang Kedah. Dan untuk mengetahui selengkapnya seperti apa sebenarnya persiapan masyarakat di Malaysia untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, kita sudah tersambung dengan reporter dari TV3 Malaysia, Kumaran. Saya akan menyapa pada malam hari ini. Halo Kumaran, apa kabar? Selamat malam. Baik Rizka, apa kabar? Ya, baik Kumaran. Bagaimana persiapan lebaran di Malaysia untuk malam hari ini? Tinggal dua hari saja lagi Rizka, masyarakat di Malaysia akan meraihkan hari lebaran atau di sini kami memanggilnya Hari Raya Idul Fitri. Dan seperti kelazimannya, penduduk di Malaysia sudah mula melakukan persiapan antaranya untuk memastikan segalanya sempurna. Bagi memastikan syahwal yang pertama disambut dengan penuh kemeriahan. Dan pada masa yang sama, segala bentuk perkara-perkara yang patut dilakukan pada hari lebaran itu tersedia seadanya. Dan di kampung Sina ini, misalnya penduduk telah berkumpul dan melakukan acara gotong royong atau kami panggilnya di sini sebagai rewang untuk bersama-sama melakukan persiapan menjelang Idul Fitri itu. Apa saja persiapan yang sekarang atau saat ini sedang dilakukan oleh warga di sana? Baik, di sini Rizka kami telah melakukan pelbagai aktiviti antaranya menyiapkan juadah-juadah disediakan bagi sambutan lebaran nanti iaitu antaranya lemang, ketupat palas, kuih ros serta makanan-makanan lain. Dan selain daripada itu, persiapan untuk mengemas rumah, menyediakan perhiasan, memasang pelita seperti belakang saya ini sudah dilakukan sejak seminggu lalu sebenarnya. Dan menjelang dua hari lagi, ianya tampak lagi meriah dengan ramai di kalangan penduduk kampung ini sudah mula keluar untuk bersama-sama meraihkan Ramadan dan juga menyambut syawal yang bakal berkunjung tiba. Terlihat sedikit unik di belakang anda, apa yang sedang dilakukan masyarakat di sana? Aktivitas apa yang sedang mereka lakukan di sana? Oh ini adalah satu kelazimannya di sini Rizka untuk kalangan anak-anak kecil di sini untuk diberikan mainan kepada mereka setiap kali Ramadan atau syawal menjelang tiba iaitu bunga api. Dan mereka lazimnya akan diraihkan dengan begitu rupa kerana sememangnya sambutan hari-hari kebesaran perayaan ini lazimnya yang menjadi fokus adalah kepada kanak-kanak. Dan di sini mereka sedang diraihkan dengan acara bermain bunga api ya Rizka? Adakah tradisi, kalau tadi tradisi kaitannya persiapan untuk Hari Raya Idul Fitri, kalau tradisi mudik sendiri bagaimana Kumaran di Malaysia sendiri? Ya Rizka, menjadi satu amalan ya untuk pulang berhari raya ataupun menyambut lebaran di kampung halaman masing-masing. Sememangnya untuk meraihkan lebaran itu indah dilakukan di desa berbanding di kota. Jadi menjelang Ramadan yang tinggal dua hari lagi, anak-anak desa yang merantau ke kota sudah pun dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan penduduk di kedah ini, misalnya di kampung Senai ini misalnya, sudah melakukan persiapan untuk menyambut anak-anak mereka pulang. Dan seperti yang saya katakan tadi, lemang sudah siap dibakar. Itu adalah antara sajian utama menjelang setiap kali sambutan Idul Fitri. Dan kuih-muih juga lazimnya disediakan kepada anak-anak rantau ini yang pulang berhari raya. Dan ini kerana kelazimannya di kota, kita tidak akan dapat merasa peluang untuk melakukan kerja-kerja rewang atau gotong royong menyediakan juadah-juadah seperti ini. Dan juga kesatuan yang sebegini hanya lazimnya dapat Anda lihat di kawasan desa. Kalau selain dari masyarakat yang ada di belakang Anda, kira-kira siapa saja mungkin para tokoh penting atau pejabat yang turut hadir juga dalam persiapan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri ini? Kumaran Ya Rizka, di sini sebenarnya kita ada ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Kuala Nerang yang juga ex-co Kerajaan Negeri Kedah iaitu Datuk Badrul Hisham Hashim. Beliau adalah penjawat salah satu jawatan terpenting bagi kerajaan negeri di Kedah ini dan beliau telah menyertai kami sejak petang tadi sebenarnya untuk bersama-sama menjalankan aktiviti gotong royong, melihat persiapan yang diadakan oleh penduduk kampung di sini, beramah mesra juga dan sekarang beliau sedang bermesra bersama dengan anak-anak kecil kita di belakang sana. Baik, terakhir Kumaran sebelum saya akhiri perbincangan kita pada malam hari ini, boleh Anda berkumpul bersama warga yang ada di belakang Anda untuk kita bersama-sama mungkin Kumaran bisa menyampaikan pesan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia tentu saja. Baik, mari kita bersama-sama dengan warga di Indonesia, jemput Datuk, kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Indonesia untuk menyampaikan salam Idul Fitri kita, jemput rakan-rakan kita dan mewakili masyarakat Malaysia dan rakyat di sini, kami rakyat-rakan sejiran Indonesia, rakyat serumpun mengucapkan selamat hari lebaran, selamat hari raya, maaf zahir dan batin dan mungkin kita boleh ucap sama-sama selamat hari raya, satu, dua, tiga, selamat hari raya. Sekian sahur dahulu Rizka. Baik, terima kasih Kumaran dan juga seluruh warga yang ada di Sena, Kedah, Malaysia. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin, wal faizin. Terima kasih, selamat malam.